ternyata duduk lagi berdoa ya udah kita jangan gangguin dulu ya kita pergi dulu deh a few moments later duduk ternyata masih berdoa lama banget apa ya yaudahlah kita tungguin aja ya nanti kita datang lagi jangan ribut ya ya ampun duduk masih berdoa udah kita tungguin aja sini ya amin ah Dodo kamu dari tadi ngapain Dodo berdoa Kak oh iya Dodo dari tadi berdoa oke kita sapa temen-temen dulu yang ada di rumah ya oke hai temen-temen nah Dodo tadi kakak udah mondar mandir loh beberapa kali terus kamu itu dari tadi berdoa terus ngomong-ngomong kamu doain apa sih dok banyak oh iya kamu suka berdoa ya hmm suka Dodo suka berdoa Dodo kalau berdoa memang katanya lama Dodo panjang doanya hebat ini Dodo adik-adik di rumah suka berdoa juga nggak ya wah katanya juga suka berdoa ya bagus 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 eh biasanya berdoa ke waktu kapan aja sih dok hmm waktu bangun tidur bangun tidur waktu mau makan makan waktu mau tidur iya mau tidur dah oh oke terus tadi doa apa sih kok lama bangun ya oh iya kalau yang tadi penasaran kan kalau yang tadi khusus soalnya kan kita udah mau Natal nah kalau mau Natal gini kan hmm kita biasa dapat kado Dodo mau dapat kado yang banyak makanya tadi Dodo berdoa sama Tuhan Yesus supaya Natal nanti Dodo dapat kado yang banyak Dodo tadi minta apa ya Dodo minta baju baru Dodo minta mainan Dodo minta sepeda yang baru Dodo minta uang jajan Dodo minta kue-kue makanan-makanan supaya nanti Natalnya bisa seru deh apa lagi ya oke oke banyak banget Dodo minta apa lagi hmm aduh banyak tadi Dodo sampai lupa makanya panjang doanya Dodo aha oke 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 Dodo semuanya minta buat Dodo ya iya ada nggak doa ada nggak doain buat orang lain Dodo nggak sih tadi ini khusus buat Dodo doanya soalnya kan mau Natal Dodo mau dapat kado yang banyak oh begitu eh kalau dipikir-pikir coba Dodo pikir-pikir Dodo pernah nggak sih doain orang lain hmmm ayo adik-adik di rumah juga pernah nggak doain orang lain Dodo doain orang lain juga nggak iya nggak pernah wah gitu ya Dodo nah untuk cerita hari ini mau ingetin kita untuk juga bisa berdoa buat orang lain Lodo memang bagus sih Dodo udah rajin berdoa Dodo berdoa minta ini minta itu sama Tuhan tapi jangan lupa juga ya untuk berdoa buat orang lain Dodo oh gitu betul betul itu menolong kita supaya bisa menjadi anak yang peduli juga sama orang lain hmmm ya juga sih oke 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 nah Dodo dan juga adik-adik di rumah sebelum kita denger cerita juga kita mau baca Alkitab terlebih dahulu oke kita akan baca Alkitabnya bersama-sama ya Dodo nanti juga ikutin ya kakak bacakan untuk kalian semua adik-adik semua kakak mau ajak kamu untuk membaca Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang kesebelas kita bacakan sama-sama ya Ucapan Syukur dan Doa aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita aku mengucap syukur kepada Allah ku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membelah dan meneguhkan berita Injil sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpa dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran dan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah demikianlah firman Tuhan berbahagia mereka yang merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya amin nah Dodo dan juga adik-adik di rumah kisah Alkitab yang tadi kita bacakan itu bercerita tentang seorang yang bernama Paulus siapa namanya Dodo? Paulus betul namanya Paulus adik-adik rasul Paulus adalah seorang rasul yang mengasihi Tuhan Tuhan dan dia juga dikasihi loh sama Tuhan Dodo dan selain itu dia juga rajin berdoa iya keren iya kaki siapa itu? Dodo betul ya dia juga rajin berdoa tapi kamu tahu rasul Paulus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri Dodo iya sih beda sama Dodo ada bedanya juga ya tapi gak apa-apa nanti Dodo bisa belajar ya ternyata rasul Paulus bukan hanya berdoa buat dirinya sendiri tetapi dia juga berdoa untuk orang lain dalam Alkitab yang kita bacakan itu adalah kepada jemaat di Filipi nah rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang Kristen yang ada di Filipi nah di Filipi itu orang-orang Kristen di sana disebutnya sebagai sahabat rasul Paulus seneng gak kalau jadi sahabat rasul Paulus seneng dong iya kita punya temen baik Dodo punya temen baik gak? boni boni betul kalau misalnya Dodo didoain boni seneng gak? seneng gak? nah begitu juga rasul Paulus mendoakan sahabatnya yang ada di Filipi pada saat itu saat itu Paulus inget sama orang-orang Kristen yang ada di sana sama sahabat-sahabatnya yang ada di situ kemudian dia berdoa untuk mereka rasul Paulus berdoa apa? berdoa supaya mereka sehat rasul Paulus berdoa supaya mereka makan yang cukup supaya juga mengasihi Tuhan supaya juga mereka bisa menjadi orang-orang Kristen yang bisa jadi berkat untuk untuk orang lain ya untuk orang lain dan mereka terus memberitakan Injil untuk orang-orang juga supaya mereka tetap setia sama Tuhan nah itulah isi doa Paulus jadi dok Paulus itu bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri tetapi Paulus juga berdoa buat orang lain orang lain Dodo belajar apa dari cerita ini? hmm iya ternyata kita perlu juga ya berdoa buat orang lain jangan cuma berdoa minta untuk diri sendiri betul pintar sekali Dodo nah adik-adik kita bisa mendoakan orang lain juga orang lain itu siapa aja sih dok? Bonnie Bonnie betul siapa lagi ya kira-kira? iya papa mama Dodo papa mama siapa lagi? kakak betul ibu guru ibu guru aku mau doain teman-teman di sekolah teman-teman di sekolah waduh banyak ya Dodo yang bisa kita doain ya banyak betul jadi firman Tuhan hari ini ingetin Dodo dan juga ingetin adik-adik semua doakanlah orang lain juga iya jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri eh kira-kira kamu bisa mendoakan apa aja sih untuk teman-teman kamu papa mama dan teman-teman yang lain saudara juga kira-kira mau doain apa dok? Dodo mau berdoa supaya mereka dikasih kesehatan sama Tuhan kasih kesehatan jadi nggak ada baju baru nggak apa-apa yang penting nanti Natalannya semua sehat-sehat jadi bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sehat pintar pintar pasti seneng bisa doain apa lagi sih kalau untuk papa mama adik-adik di rumah tau juga nggak kalau doain papa mama biar bisa apa Dodo tau Dodo tau Dodo tau apa dong dan yang paling penting juga dok doain untuk teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus oh iya supaya mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus iya kayak kita tuh teman-teman iya berdoa juga untuk papa mama supaya setia sama Tuhan iya betul iya itulah isi-isi doa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan dok jadi Dodo doa lama-lamanya bisa doa buat siapa aja ya banyak percaya oh banyak ya bukan cuma Dodo betul bukan cuma untuk Dodo sendiri tetapi bisa banyak orang yang bisa kita doakan nah Dodo dan juga adik-adik di rumah sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam kitab perjanjian baru yaitu kitab Filipi Filipi yang tadi kita udah bacakan ya Filipi pasal 1 ayat 4 Filipi 1 ayat 4 Dodo hafalin ya mereka bacakan dulu oke Filipi 1 ayat 4 dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita nah Dodo dalam ayat firman Tuhan ayat hafalan kita hari ini mengatakan kalau Paulus setiap kali berdoa untuk orang lain dia selalu berdoa dengan sukacita sukacita nah ini ingetin kita ingetin Dodo dan juga ingetin kakak dan teman-teman semua yang di rumah supaya mendoakan orang lain dengan sukacita sukacita oke kita mau hafalkan ayat ini bersama-sama ya oke Dodo bisa? coba oke 1 2 3 Filipi 1 ayat 4 dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan aku selalu berdoa dengan sukacita nanti waktu sukacitanya heboh dikit ya Dodo ya oke sukacita gitu ya boleh? ya 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 oke yuk lagi ya 1 2 3 Filipi 1 ayat 4 dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita ya inget ya untuk berdoa buat orang lain dengan sukacita oke semuanya sampai disini dulu ya iya sampai jumpa dadah Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati kamu semua dadah